Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 32. Seketika itu juga, Jin Yuan Bao ketakutan setengah mati, pikirannya kosong, sedetik kemudian, ia pun kembali mencium bibirnya. Bibirnya sedikit demi sedikit turun, menempel di leher Yeu Kilin dan dengan penuh kerinduan menghisap-hisapnya. Ciumannya yang gan meninggalkan lehernya, sepertinya hendak membuka kancing kerahnya. Dengan galau Yeu Kilin mendorongnya, akan tetapi ia sama sekali tak punya tenaga, tak bisa, tak bisa, tak bisa Yuan Bao. Mendengar perkataan Yuan Bao itu, Jin Yuan Bao menarik napas dalam-dalam, perlahan-lahan berhenti, lalu menatapnya sambil berkata dengan suara parau, kenapa tak bisa? Yeu Kilin mendorongnya, begitu mendengar suaranya, ia memandangnya, cahaya lilin memancar dari balik punggung Jin Yuan Bao, wajahnya tersembunyi di dalam kegelapan, namun sepasang matanya berbinar-binar menyelaukan, bagai sepasang bintang yang paling terang cahayanya di angkasa. Dengan susah payah Yeu Kilin mengumpulkan keberaniannya, seketika itu juga perasaannya seakan meledak, memang tak bisa, mendengar perkataan itu, wajahnya sendiri pun memerah, penolakan macam apa itu, ia jelas-jelas hendak menolak tapi malahan menerima keadaan itu. Ketika berpikir sampai di sini, untuk sesaat Yeu Kilin seakan disambar petir dan tak nyana menjadi gemetar. Melihat bahwa tubuhnya gemetar, entah karena bergairah atau ketakutan, Jin Yuan Bao menarik napas yang sangat, sangat dalam. Setelah merasa bahwa keharumannya yang samar-samar melayang di udara telah memenuhi dadanya, ia barulah perlahan-lahan berhenti, lalu dengan enggan melepaskannya. Jin Yuan Bao memandangnya dengan nanar, pandangan matanya mau tak mau jatuh ke bibirnya, dengan seksama ia memperhatikan bibirnya, dan untuk pertama kalinya ia mengerti apa yang disebut bibir yang semerah ceri. Bibirnya yang dihisap oleh dirinya agak menonjol, merah padam dan basah berkilauan, bagai sebutir ceri yang dibasahi embun, menunggu orang memetiknya dan mengulumnya dalam mulut. Tak bisa, ia tak boleh memandangnya lagi. Ia memejamkan matanya, memaksa dirinya untuk menenangkan pikiran untuk beberapa saat, lalu berbisik di samping telinga Yeu Kilin, apakah kau ingat semuanya? Suara Yeu Kilin lirih bagai suara nyemuk, apa? Perempuan ini. Tangan Jin Yuan Bao mengepal, dengan berbisik ia berkata dengan bengis, tak boleh menemuinya, tak boleh tersenyum padanya, dan tak boleh menarikan tarian pedang dengannya. Suaranya tegas, sinar matanya membara, tak nyana ia membuat dirinya mengangguk. Dengan puas Jin Yuan Bao tersenyum, senyumnya seperti senyum seorang anak yang berhasil mendapatkan mainan idamannya. Setelah itu, ia tiba-tiba meninggalkannya, dengan amat cepat memburu keluar dari kamar. Dengan perlahan-lahan, Yeu Kilin merosot sambil bersandar pada lemari pakaian itu, dengan gemeter ia duduk di lantai dan menutupkan cingkerahnya yang digegit hingga terbuka oleh Jin Yuan Bao. Ketika ia mengelus dadanya, ia merasakan jantungnya melonjak-lonjak, seakan di dadanya ada seekor kelinci yang melompat-lompat. Dengan perlahan ia mengangkat tangannya dan meraba bibirnya sendiri, walaupun bukan untuk pertama kalinya dicium, akan tetapi ini adalah pertama kalinya ia dicium dengan begitu mendalam. Bibirnya terasa panas membara, perasaan lemas yang aneh belum sepenuhnya menghilang dari tubuhnya, sekujur tubuhnya terasa tak nyaman, seakan kehilangan sesuatu. Ternyata dirinya dapat menjadi seperti ini, Yeu Kilin tertegun, kenapa ia bisa menjadi seperti itu, ia sudah jelas tahu bahwa ia tak seharusnya berbuat seperti itu. Yeu Kilin pun teringat bahwa malam itu ia harus kembali tidur bersamanya dalam satu kamar, jantungnya pun berdegup makin kencang. Ia segera mengambil selimutnya dan buru-buru membawanya ke kamar sebelah, akan tetapi, begitu ia keluar dari pintu, dirinya pun menubruk Jin Yuan Bao yang sedang kembali ke kamar, rambutnya basah, seakan baru saja mandi air dingin. Kau hendak pergi ke mana? Dengan tak senang ia bertanya. Aku, Yeu Kilin tak bisa menjawab. Dengan kening berkerut ia memandang selimut dalam pelukannya, ia segera berkata dengan dingin, apakah menurutmu aku tertarik padamu? Kau terlalu besar kepala. Setelah berbicara, ia mengambil selimut dalam pelukan Yeu Kilin dan membawanya kembali ke kamar, melemparkannya ke atas lantai, lalu berbaring di atasnya, katanya, hari ini udara panas, aku akan tidur di lantai supaya dingin. Kau, tidur di atas lantai Yeu Kilin dengan tak sengaja membelalakan matanya lebar-lebar, memperlihatkan raut wajah tertegun. Us, Jin Yuan Bao meniup lilin hingga padam. Setelah itu, ia berbaring sambil memunggungi Yeu Kilin, ayo tidur. Cahaya rembulan menembus kisi-kisi jendela dan bersinar ke dalam kamar, entah kenapa, melihat punggungnya yang memunggunginya, Yeu Kilin pun tersenyum. Di sepanjang malam itu, mereka berdua berguling ke sana kemari, tak bisa tidur dengan tenang, entah seberapa lama kemudian, Yeu Kilin baru dapat tidur, namun mimpinya seakan dipenuhi ciumannya yang membara dan matanya yang menatap dirinya dengan tajam. Setelah hari terang-benderang, ia barulah terbangun, dilihatnya bahwa di selimut yang terhampar di atas lantai tak ada Jin Yuan Bao, entah kenapa, hati Yeu Kilin terasa hampa. Saat itu, Ksi R mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, melihat wajahnya yang tertegun, ia tak dapat menahan diri untuk tak mengerutu pada dirinya sendiri, kau masih benar-benar merasa dirimu seorang gadis dari keluarga terpandang, sampai sekarang belum bangun juga. Yeu Kilin tersadar, dilihatnya bahwa tangan Ksi R mengusung sebaskom air, ia tahu bahwa Ksi R datang membawakan air untuk mencuci muka, maka ia segera tersenyum tanpa berkata apa-apa. Setelah selesai mencuci muka dan berpakaian, Yeu Kilin pergi keluar untuk makan, begitu melihat Jin Yuan Bao, mau tak mau ia teringat akan peristiwa kemarin, ia pun tak kuasa menahan wajahnya untuk tak memerah. Namun Jin Yuan Bao nampak tenang, dengan santai dan anggun ia mengambil lauk dengan sumpitnya. Yeu Kilin menelan ludahnya, duduk di tempat duduk yang paling jauh darinya, lalu mengambil sumpit. Apa rencanamu pagi ini, seakan dengan asal, Jin Yuan Bao bertanya. Yeu Kilin tak tahu apa maksudnya, maka ia mempertimbangkan perkataannya dengan hati-hati untuk beberapa saat, lalu. Akhirnya berpaling ke arah Ksi R, apa rencana tuan muda pagi ini. Dengan wajah kebingungan, Ksi R berkata, kau harus bertanya padanya sendiri. Jin Yuan Bao mengangkat alisnya sambil memperhatikan Yeu Kilin dengan seksama. Melihatnya memandang dirinya, Yeu Kilin segera mengangkat kepalanya dan berlagak pailon. Jin Yuan Bao memicinkan matanya, lalu berpaling ke arah Ksi R, aku bertanya apa rencana nyonya muda pagi ini. Dengan kebingungan Ksi R memandang Yeu Kilin, mohon. Tanya, apa rencana Sao Furan pagi ini? Menemui Gu Zhang Feng dan Gu Dan Yang, setelah berbicara sampai di sini ia ragu-ragu. Namun ia berpikir bahwa ia lebih baik mengatakan semuanya dengan jelas, maka ia pun berkata, menemui Liu Guan Jia untuk memeriksa pembukuan. Mendengar perkataannya itu, wajah Jin Yuan Bao menjadi muram. Dengan sembunyi-sembunyi Ksi R melirik Jin Yuan Bao, tubuhnya gemetar. Namun Jin Yuan Bao tak menjawab, dan hanya memandangnya dengan nanar. Ksi R merinding dipandang olehnya seperti itu, ia terpaksa memaksa dirinya berkata, pagi ini nyonya muda akan menemui Gu Zhang Feng, Gu Dan Yang dan Liu Guan Jia. Ia melihat raut wajah Jin Yuan Bao dan memutuskan untuk menambahkan, semuanya untuk mengurus jamuan ulang tahun. Wajah Jin Yuan Bao bertambah gelap, ia melangkah ke dalam kamar dalam seraya melontarkan sebuah perkataan, beritahu nyonya muda kalian, aku sudah berkata, ia tak boleh pergi. Tanya padanya apakah ia ingat janjinya semalam. Dengan bingung Ksi R memandang Yeu Kilin, ia tak berani bersuara dan hanya bertanya dengan menggunakan gerakan mulut, kalian sedang bertengkar? Dengan tak mau kalah, Yeu Kilin pun berkata pada Ksi R, beritahu Jin Yuan Bao bahwa aku pasti akan pergi. Setelah berpikir sejenak ia kembali berkata dengan penuh kebencian, tadi malam ia memanfaatkan keadaan ketika aku berada dalam bahaya, perkataan yang ku ucapkan tak dapat diperhitungkan. Perkataan apa? Bahaya apa Ksi R makin kebingungan? Wajah Yeu Kilin memerah, katakan saja padanya. Aku pergi untuk bekerja dulu. Jin Yuan Bao yang berada di dalam kamar dalam jelas telah mendengarnya, dari balik tembok pemisah ia berkata dengan lantang, beritahu nonamu, ia tak boleh bersulang. Ksi R baru saja sampai di mulut pintu, namun begitu mendengar perkataan itu ia berhenti, Yeu Kilin membuat rot wajah lucu dan berlalu. Untuk sesaat Ksi R bimbang, lalu ia pun ikut berlalu. Setelah lama tak mendengar ada jawaban, Jin Yuan Bao menyingkapkan tirai untuk melihat keluar, namun di ruangan itu tak ada orang, hanya ada makanan. Setelah keluar dari taman Songzhu, Yeu Kilin berpikir sejenak, lalu langsung pergi ke taman Furong tempat kediaman Nyonya Jin. Ia ingat bahwa hari ini Nyonya Jin telah membuat janji dengan istri Zeng Silang untuk pergi membakar dupa, dan bahwa lutut Gu Danyang terkena rematik sehingga ia tak bisa mendaki gunung untuk membakar dupa, saat ini ia pasti sedang beristirahat di taman Furong. Tak lama kemudian, Yeu Kilin pun telah bertemu dengan Gu Danyang. Melihat bahwa Yeu Kilin datang membantunya, Gu Danyang tersenyum girang, putraku yang tolol itu seharian hanya tahu berputar-putar di antara lemari-lemari obatnya, dan six-way air itu hanya menemaninya berbuat onar saja. Aku hendak menjahit sol sepatu tapi tak ada orang yang membantuku memasang benang. Untung saja ada Saufuren, sudah cukup kalau Saufuren tak memandang rendah aku karena aku seorang pelayan, tapi Saufuren malahan masih datang untuk membantuku juga, benar-benar sulit ditemui. Mendengar perkataan itu, Yeu Kilin tersenyum manis, lalu berkata, Anda adalah orang yang sudah lama mendampingi ibu. Ibu tak pernah menganggapmu orang luar, maka bagaimana kami bisa menganggapmu orang luar juga? Apa maksudmu menyebut dirimu seorang pelayan? Gu Danyang, jangan berkata begitu lagi. Benar, aku adalah orang yang sudah lama mendampingi nyonya tua, tapi aku tak boleh memanfaatkan kedudukanku untuk berbuat senaknya, bukan? Sudah terpasang dengan baik, Yeu Kilin tak menangkap perkataannya, ia memberikan jarum itu kepadanya, lalu dengan hati-hati bertanya, Anda sudah lama mendampingi ibu, Anda pasti tahu ibu paling suka makan apa. Mendengar perkataannya itu, Gu Danyang langsung tersenyum penuh arti, Saufuren, kau menanyai orang yang tepat, aku telah mengikuti nyonya beberapa puluh tahun lamanya, tak ada orang yang lebih tahu tentang kesukaan nyonya daripada aku. Selera nyonya ringan, selain hidangan daging babi, sapi dan domba, tak ada jeleknya memperbanyak hidangan sayuran. Ikan, udang dan hidangan laut juga bagus, kalau menonton sandiwara, nyonya tak suka suara genderang dan gong yang memekatkan telinga, siapkanlah para penyanyi yang suaranya merdu. Sambil mendengarkan pedato panjang Gu Danyang, Yeu Kilin berulang kali mengangguk. Setelah lama mendengarkannya, metu Yeu Kilin bergulir, tanyanya, dan yang benar-benar banyak tahu. Ketika aku mengobrol dengan Yuan Bao, ia berkata bahwa kau melihatnya dilahirkan. Benar. Perlu waktu sehari semalam untuk melahirkannya. Aku dan nyonya sangat khawatir, namun berkat para leluhur, Chuan muda pun lahir dengan selamat gu Danyang menghela nafas dengan penuh perasaan dan berkata, untung saja Bi dan Liu sangat cekatan, kalau Bi dan Liu ini tak pergi ke Dangluhe, wanita-wanita di Wisma ini kalau hendak melahirkan pasti akan mencarinya. Dengan penuh perhatian Yeu Kilin mendengarkannya, tanpa terasa ia makin mendekati Gu Danyang, kalau begitu, kenapa Bi dan Liu itu tak tinggal di Wisma ini? Gu Danyang tiba-tiba tersadar dan menghentikan pokok pembicaraan itu, ayia-ayia. Coba lihat aku, beberapa hari belakangan ini Saufuren pasti sangat sibuk mempersiapkan jamuan ulang tahun, tapi aku malah memberimu sebuah pidato panjang. Ia segera mengusir Yeu Kilin, kalau ada ingin mengatakan sesuatu, cukup kirim seorang gadis pelayan saja. Yeu Kilin setengah dibujuk dan setengah diusir untuk meninggalkan tempat itu, setelah membawanya keluar pintu, Gu Danyang barulah berhenti melangkah. Yeu Kilin berdiri di luar taman, matanya bersinar-sinar. Bi dan Liu, Dong Luhe, tanda bintang. Karena harus mempersiapkan jamuan ulang tahun, dapur amat sibuk. Karena diberi kepercayaan oleh Yeu Kilin, Gu Zhang Feng membuat sebuah hidangan obat, dengan sopan ia pun menduduki sebuah sudut dapur di mana orang menakar bahan-bahan makanan di dalam dapur. Jiang Xiaok Suan duduk di sampingnya, mengambil kertas dan kuas tulis, lalu mencatat untuk membantunya. Dengan kebingungan Yeu Kilin menerjang masuk, lalu menarik Jiang Xiaok Suan ke samping, bantu aku untuk melakukan sesuatu, ajari aku menari, untuk menarikan sejenis tarian yang tak boleh menunjukkan lengan dan paha. Menunjukkan lengan? Menunjukkan paha? Begitu mendengarnya, dengan tak senang Jiang Xiaok Suan mengerutkan keningnya, yang seperti itu aku juga tak bisa. Wajah Yeu Kilin memerah, asalkan enak dilihat dan bermartabat, aku akan mempelajarinya. Begitu mendengar perkatannya, Jiang Xiaok Suan tertawa pelan, baik. Apakah tarian ini untuk dipertunjukkan pada Jin Yuan Bao? Apa, Yeu Kilin membelalakan matanya, hal ini sama sekali tak ada hubungannya dengannya. Jiang Xiaok Suan tersenyum penuh arti. Selagi mereka berbicara, Jin Yuan Bao telah masuk lewat pintu. Lihat, siapa yang ini yang datang, Jiang Xiaok Suan berkata sembari tertawa. Begitu Jin Yuan Bao melangkah masuk ke dalam dapur, suasana langsung menjadi sunyi senyap, semua pelayan dapur menatapnya tanpa berkedip, lalu beberapa di antara mereka berbisik-bisik. Jin Yuan Bao tak menghiraukan tatapan mati orang-orang itu, ia langsung berjalan ke arah Yeu Kilin. Yeu Kilin merasakan suatu ketegangan dan rasa jengah yang sulit dilukiskan, wajahnya kaku dan ia tak berani melihat ke arahnya. Akan tetapi, ketika Jin Yuan Bao telah berjalan sampai ke depan Yeu Kilin, ternyata ia berbalik, lalu sambil menggendong tangan di balik punggung, ia berjalan mondar-mandir sambil mengawasi Gu Zhang Feng bekerja, katanya, aku ingat bahwa aku pernah memberikan sebuah perintah tegas untuk melarang Gu Zhang Feng berada dalam jarak 100 meter dari dapur hari. Inikah sudah bertekad melawan perintah, apakah kau ingin seluruh keluarga kita mati keracunan? Namun Gu Zhang Feng sama sekali tak tersinggung, dan malahan menjadi sangat bersemangat. Yuan Bao, katanya, mudah, akulah yang akan membuat hidangan obat penutup di jamuan ulang tahun. Mendengar perkataan itu, Jin Yuan Bao melirik Yeu Kilin, meracuni orang sendiri hingga mati tak apa, tapi kau apakah kau ingin meracuni sebagian besar para pejabat tinggi di ibu kota ini? Bagus sekali. Mendengar perkataannya itu, Yeu Kilin merasa marah, kau tak usah makan saja, saat kami semua mampus, kau akan seorang diri hidup dengan bahagia, bagus sekali. Akan tetapi, Gu Zhang Feng memandang Jin Yuan Bao untuk bermanis-manis, dan bertanya, Yuan Bao, apakah kau suka rasanya kurang manis atau lebih manis? Aku bisa membuatnya sesuai dengan seleramu. Melihat muka penjilat Gu Zhang Feng, dengan gusar Yeu Kilin berkata, Gu Zhang Feng. Majulah. Dia minta resep obat, membuatnya mampus pun tak apa. Jin Yuan Bao memandang ke arah Gu Zhang Feng, tak usah, aku tak berani. Siapa yang mempunyai rencana bodoh untuk membuat makanan itu sesuai dengan seleraku? Bagaimanapun juga, aku tak akan memakannya. Setelah berbicara, dengan kesalia berpaling ke arah Yeu Kilin, kau menyuruhnya membuat makanan, aku tak tahu apakah nyalimu besar atau otakmu bodoh, atau bahkan keduanya. Duk, Yeu Kilin mengayunkan pisau dapur ke papan talenan, kau mau mengajak berkelai? Jin Yuan Bao melirik pisau dapur itu, hatinya terasa agak juri, namun wajahnya masih tampak acuh-ta'acuh. Setiap orang memiliki kepandayan sendiri-sendiri, setiap tugas harus diberikan kepada orang yang tepat. Aku bukan seorang juru masak dan juga bukan ahli pembuat makanan kecil. Aku bukan orang yang suka menilai diriku terlalu tinggi. Kalau begitu, karena urusan jamuan ulang tahun telah diberikan kepada aku, apapun yang kulakukan, mohon kau tutup mulut, selamat tinggal, tak usah mengantarku keluar. Sambil menahan amarahnya, Yeu Kilin tersenyum lebar dan berlagak memintanya pergi. Melihat mereka berdua ribut dengan wajah bermusuhan, Jiang Xiaok Suan tak bisa menahan tawa, melihat keadaan itu, Gu Zhang Feng pun ikut tertawa cekikikan. Melihat wajah orang-orang di sekelilingnya yang berbisik-bisik sambil tertawa dengan pelan, wajah Jin Yuan Bao menjadi muram, baiklah, nanti kalau ada masalah, aku akan membuat perhitungan dengan pemimpin kalian. Yeu Kilin mengangkat alisnya, baik, akan ku tunggu, melihatmu kepalaku jadi pusing. Sambil mengibaskan lengan bajunya, Yeu Kilin melangkah pergi, dengan wajah pucat pasi Jin Yuan Bao keluar untuk mengejarnya. Mereka berdua saling tarik-menarik di jalan setapak di taman. Kau ku beritahu, kau jangan selalu membuntutiku. Kalau aku suka pergi ke suatu tempat, aku akan pergi ke sana dengan marah Yeu Kilin berpaling dan meraung ke arah Jin Yuan Bao. Aneh, ini rumahku, kalau aku suka pergi ke suatu tempat, aku tentu saja akan pergi ke sana. bagaimana bisa dianggap membuntutimu Jin Yuan Bao tertawa dengan santai. Kau, dengan geram Yeu Kilin menendangnya, lalu berlalu dengan cepat. Buas sekali, kata Jin Yuan Bao sambil menggertakan giginya, sambil memegang betisnya, ia berjalan dengan terpincang-pincang mengejarnya. Ketika mereka berdua baru saja berlalu, dari sebuah tempat di taman yang tak jauh dari tempat itu, keluarlah dua orang. Dengan amat geram Liu Qian Qian memandang sosok terpincang-pincang Jin Yuan Bao yang sedang mengejari Yeu Kilin, dengan marah dan ibah ia berkata kepada Liu Wen Chao, Jiang Xiaok Suan sombong dan besar kepala, ia menganggap dirinya seorang wanita berbakat, kalau ia berbuat onar sehingga mengundang tertawaan orang dan kehilangan muka memang sudah sepantasnya, kenapa kau malahan membantunya? G, apakah kau menyadari apa yang sedang kau lakukan? Liu Wen Chao menghela nafas, Kian-Kian, bagaimanapun juga ini adalah ulang tahun Guma, apakah kau ingin Guma? G, G, tanpa ampun Liu Qian-Kian memotong perkataannya, yang kau khawatirkan bukan Guma melainkan Jiang Xiaok Suan, benar tidak? Wajah Liu Wen Chao berubah, lalu dengan muram ia berkata, jangan sampai aku mendengar perkataan ini lagi dari mulutmu. Liu Qian-Kian sadar bahwa ia telah salah bicara, maka ia pun tak berkata apa-apa lagi. Bagaimana caraku mempersiapkan rencana besarku, kau tak mengerti, jangan ingin dengan senaknya ikut campur, dengan tegas Liu Wen Chao menegurnya, aku akan memutuskan segalanya, kau harus berkata dan bertindak dengan hati-hati, jangan membuat masalah. Baik, kau adalah kakakku, aku akan menuruti perkataanmu. Apalah artinya diriku ini Liu Qian-Kian merasa diperlakukan dengan tak adil dan menjadi marah, setelah berbicara ia keluar sambil mengibaskan lengan bajunya. Liu Wen Chao merasa pusing dan memijati dahinya, saat itu, Agui diam-diam berjalan menghampirinya dari kejauhan, jelas bahwa ia telah menunggu untuk beberapa saat. Gong Zi, ini adalah kartu-kartu kunjungan yang diantarkan oleh penjaga gebang, Agui menegaskan, katanya pada hari ulang tahun nyonya, ia pasti akan datang secara pribadi untuk memberi selamat. Liu Wen Chao merasa cemas, ia memandang kartu-kartu itu dengan sekilas, lalu mengambil salah satu di antaranya dan memperhatikannya dengan seksama. HMM, Liu Wen Chao mengambil sehelai kertas dari dalamnya, senyum pun muncul di wajahnya, nyonya menteri besar Jiang juga akan datang. Nyonya besan kemungkinan besar hendak datang untuk menjalin tali silatu rahmi, dan ia benar-benar dapat memilih waktu yang tepat. Tak lama lagi putera mahkota akan memerintah negara ini, sedangkan pangeran kedua sudah tak bisa menahan diri dan sudah beberapa kali hendak bertindak, keduanya keluarga Jin dan Jiang ini kemungkinan besar mempunyai banyak hal penting yang harus dibicarakan. Setelah berbicara, ia memicinkan matanya dan menung untuk beberapa saat, lalu berkata pada Agui, Baiklah, aku sudah tahu, suruh penjaga gerbang untuk berhati-hati. Namun di sebelah sana, Jin Yuan Bao dengan terpincang-pincang sedang mengejari Yeu Kilin, lalu menarik lengan bajunya hingga ia berhenti. Pagi-pagi begini, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan dengan terengah-engah karena marah, Yeu Kilin mengibaskan tangan Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao memperlambat nada bicaranya, kemarin malam kau berjanji apa padaku? Dengan wajah yang kemerahan seakan sedang demam, Yeu Kilin berpaling ke samping dan melihat seekor ular hijau sedang mengeliat di sebuah ranting di atas ubun-ubun Jin Yuan Bao, seketika itu juga ia terpana. Ayo bicara, apakah kau berpura-pura bodoh? Apakah kemarin malam perkataanku kurang jelas? Akan tetapi, Yeu Kilin hanya mengawasi tempat di atas kepala Jin Yuan Bao itu sambil tertegun, ia mana bisa berbicara? Melihatnya, Jin Yuan Bao naik pitam, apakah kau sengaja ingin aku memaksamu, supaya kau puas? Kau ku beritahu, kesabaranku ada batasnya. Tubuh Jin Yuan Bao sedikit bergerak, ular itu terkejut dan mengangkat tubuhnya. Jangan, Yeu Kilin berseru keras-keras. Sebelum perkataannya selesai, ular itu telah menerjang, meluncur bagai sebilah pedang tajam, seketika itu juga, leher Jin Yuan Bao pun mengeluarkan darah segar. Kau digegit hingga berdarah, Yeu Kilin melompat saking terkejutnya. Jin Yuan Bao melihat ke sebelah kanan, tiba-tiba kakinya terasa lemas, omong kosong. Tiba-tiba Yeu Kilin menariknya ke samping, lalu memitingnya di atas tanah, jangan bicara dan jangan bergerak. Orang yang digigitular akan mati begitu berjalan tujuh langkah. Siapa yang memberitahukan omong kosong itu padamu? Jin Yuan Bao melirik ular yang dengan cepat melarikan diri melalui ranting pohon itu. Namun Yeu Kilin yang merasa cemas menutupi mulut Jin Yuan Bao, sinar matanya tajam, namun samar-samar menyimpan air mata. Melihat sinar matanya yang cemas dan air matanya yang berlinangan, Jin Yuan Bao mendadak menjadi penurut. Dengan penuh tekat Yeu Kilin segera merobek kerah Jin Yuan Bao, membungkuk dan menempelkan bibirnya pada lukanya, lalu menghisap seteguk darah dan menyemburkannya keluar. Pandangan matanya Jin Yuan Bao menyiratkan sebuah senyuman, ketika melihat Yeu Kilin menghisap seteguk demi seteguk darah dengan sungguh-sungguh, sinar matanya sedikit demi sedikit melembut. Ada apa? Sambil terengah-engah, Gu Zhang Feng dan Jiang Xiaok Suan datang menyusul mereka. Namun Yeu Kilin terlalu sibuk untuk memperhatikan mereka berdua. Jiang Xiaok Suan merasa cemas melihat kejadian itu dan segera berkata kepada Gu Zhang Feng, Zhang Feng, apakah kau tak sebaiknya mengambil lobat gigitan ular? Gu Zhang Feng mengerutkan keningnya, lalu membungkuk untuk memeriksa luka Jin Yuan Bao, tunggu dulu, menurutku. Sedikit demi sedikit, darah yang keluar dari mulut luka Jin Yuan Bao pun mempeku, Yeu Kilin menarik napas dalam-dalam, menanggalkan jepit rambutnya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh pada Jin Yuan Bao, bertahanlah sebentar, aku akan membuka lubang supaya darahmu dapat terus mengalir keluar. Hah, Jin Yuan Bao melompat kaget, ia meronta, namun mulutnya masih dibekap, ia merasa amat cemas. Gu Zhang Feng pun ikut memeriksanya, dan akhirnya berkata dengan puas diri, ini bukan ular beracun. Coba lihat bekas gigitannya, tak ada bekas gigi besar yang nyata, di sekitar luka pun tak ada tanda-tanda pembengkakan, lagi pula sampai sekarang Yuan Bao juga masih sadar, setelah berbicara, ia kembali memandang Yeu Kilin, darah di sudut mulut Sao Furan juga berwarna merah tua, hal ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa ular ini bersifat gesit. Benarkah, Yeu Kilin terkejut sekaligus girang, ia menunduk memandang Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao berbaring di atas tanah dengan santai, ketika ia melihat Yeu Kilin menunduk memandangnya, dirinya pun melemparkan seulas senyum padanya. Melihat wajahnya, Yeu Kilin tiba-tiba tersadar, kau sudah tahu sebelumnya? Namun Jin Yuan Bao tak berkata apa-apa, ia tersenyum, lalu mengangkat tangannya untuk menghapus darah merah tua di bibir Yeu Kilin. Mengingat apa yang baru saja dilakukan oleh dirinya, wajah Yeu Kilin memerah. Melihat wajah jelitanya yang jengah, Jin Yuan Bao tak bisa menahan perasaan cinta muncul dalam hatinya, tangannya perlahan-lahan merosot ke bawah dan mengenggam tangan Yeu Kilin erat-erat. Yeu Kilin merasa jengah dan hendak menarik tangannya, namun Jin Yuan Bao tetap tenang dan tak sudi melepaskan tangannya. Yeu Kilin sedikit mengerucutkan bibirnya dan tak lagi meronta, dengan lirih ia berkata, apa yang kau lakukan? Di sini begitu banyak orang. Mendengar perkataan ini, Jin Yuan Bao tertegun, kembang api seakan meledak di dadanya dengan meriah, dengan metu berbinar-binar dirinya memandang Yeu Kilin, Sinar matanya penuh kebahagiaan, masa bodoh mereka, aku suka. Seketika itu juga, segala pertengkaran barusan ini dibuangnya jauh-jauh dalam benaknya. Tanda bintang. Angin sepoi-sepoi bertiup, membuat hutan bambu yang anggun di taman Songzhu bergemerisik. Jin Yuan Bao duduk dengan tegak di kursi sambil membiarkan Yeu Kilin membalut lehernya dengan kain kasa, ia sangat menikmatinya. Setelah Yeu Kilin selesai membalut seng pasien, ia melihat ke kiri dan ke kanan, lalu dengan puas bertepuk tangan sambil tersenyum, sudah selesai. Cuan Muda Berleher Panjang Cuan Muda Berleher Panjang Jin Yuan Bao sangat tak suka pada panggilan itu, namun setelah melihat Yeu Kilin, ia merasa hatinya amat girang, maka ia sengaja mengangkat lehernya dengan angkuh dan meneruskan perkataan Yeu Kilin, Cuan Muda Haus. Ambilkan teh untuk Cuan Muda. Mendengar perkataannya, Yeu Kilin berpaling dan memanggil seorang gadis pelayan, Cuan Muda Haus. Ambilkan teh untuk Cuan Muda. Dengan penuh harapan Jin Yuan Bao memandangnya, sampai saat ini kau masih tak melayaniku sendiri? Yeu Kilin memicinkan matanya, mengangkat alisnya, lalu dengan sangat lugas berkata, kapampun juga jangan harap aku melayanimu sendiri. Setelah berbicara, dengan gusar ia bangkit. Untuk apa kau pergi? Suamimu sakit tapi kau tak tinggal untuk melayaninya. Dengan kesal Yeu Kilin memandangnya, apakah kau masih ingat kalau ibumu akan berulang tahun? Jin Yuan Bao mengumam pada dirinya sendiri. Akan tetapi, Yeu Kilin menjadi salah paham, kau ku beritahu, kau jangan mengajakku bertengkar lagi, kalau tidak aku akan mengambil seekor ular beracun sungguhan dan memasukkannya ke dalam selimutmu. Jin Yuan Bao mengangguk-angguk, pergilah. Yeu Kilin tak menyangka bahwa Jin Yuan Bao tiba-tiba menjadi begitu sopan, untuk sesaat ia tertegun. Hah, kau anggap aku ini begitu picik? Pergilah dan bekerjalah dengan baik, jangan membuatku kehilangan muka, tapi kau ku beritahu. Jin Yuan Bao menarik Yeu Kilin ke sisinya, lalu dengan sungguh-sungguh memberi perintah. Pertama, tak boleh menghiraukan Liu Wenjau. Kau sudah selesai belum? Tutup mulut, Jin Yuan Bao memotongnya. Kedua, semangkuk bubur obat pertama yang dimasak hari ini harus diberikan kepadaku. Kau bukannya lebih suka mati daripada memakannya? Bubur pertama yang kau buat di Wisma Jin tentu saja harus dinikmati oleh suamimu, maka segala macam tarian pedang di bawah sinar rembulan itu tak akan ku permasalahkan lagi. Mendengar perkataannya itu, Yeu Kilin mendengus dan tertawa, mendadak suasana hatinya menjadi sangat baik, 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 aku akan memberikan porsi pertama pada Anda, Sao Ye. Saat ini, jamuan ulang tahun Nyonya Jin adalah suatu acara maha penting bagi Wisma Jin. Secara alami, kedudukannya Jin yang luar biasa mengundang banyak orang untuk mengucapkan selamat padanya, orang-orang ini sebelumnya telah mengirim hadiah mereka ke Wisma Jin. Setelah Ksi R pulang dari berbelanja, ia melewati halaman depan Wisma Jin dan bertemu dengan serombongan orang yang masing-masing membawa sebuah peti yang dihiasi bunga besar dari kain sutra merah, di atas setiap peti itu tertulis Wisma Jiang dengan huruf-huruf besar. Wisma Jiang, Ksi R terkejut. Ia cepat-cepat maju ke depan dan menarik seorang pelayan wanita yang ikut dalam rombongan itu, lalu bertanya, Jiye-jiye, peti-peti ini berasal dari mana? Apa kau tak tahu? Ini adalah hadiah ulang tahun yang dikirim oleh Menteri Besar Jiang di Nanjing, orang tuanya muda. I, kau bukannya gadis pelayan yang menemani nyonya muda menikah? Keluarga Jiang kalian benar-benar kaya, coba lihat peti-peti hadiah ini, nilainya benar-benar tak sedikit, bukan? Begitu rupanya, sepertinya Wisma Jiang tak bisa mengirim orang, maka mereka terlebih dahulu mengirim hadiah. Ksi R merasa amat puas diri, Tentu saja, keluarga Jiang kami adalah keluarga yang paling terpandang di Nanjing, kami sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan sopan santun. Benar, tak hanya mengirimkan banyak hadiah, ku dengar nyonya jiang juga sudah berada di jalan dan akan segera tiba. Nyonya jiang, akan segera datang, Guntur seakan membelah hati Ksi R, ia begitu terkejut hingga wajahnya pucat pasi, ia pun cepat-cepat kembali bertanya, apa? Katamu nyonya jiang juga akan datang? Benar, hadiah dikirim dahulu, lalu nyonya jiang akan datang. Setelah selesai berbicara, gadis pelayan itu cepat-cepat pergi, meninggalkan Ksi R yang terpaku di tempatnya dengan wajah pucat pasi. Setelah tertegun untuk beberapa saat, Ksi R baru tersadar, dengan panik ia berlari ke rumah obat Guzang Feng, bagaimana ini? Nyonya akan datang, kali ini aku pasti akan mati. Akan tetapi saat ini, sambil tersenyum lebar Yeu Kilin sedang menarik tangan jiang ksia oksuan di taman bunga untuk mengobrol. Apakah kau sudah melayani tuan muda keluargamu dengan baik? Apakah suasana hatinya sedang baik jiang ksia oksuan bergurau? dengannya. Yeu Kilin memasang tampang masam, apakah kau sedang mengolok oloku? jiang ksia oksuan tersenyum, aku tak berani, aku tak berani, sudah cukupkah seorang saja yang harus menderita karenanya? Aku punya sebuah pakaian untuk menari, kau cobalah apakah cocok denganmu, lalu kita akan lihat bagaimana rambutmu harus ditata. Kalau kau hendak mempertunjukkannya saat jamuan ulang tahun nanti, mulai sekarang kau harus berlatih dengan tekun. Aiea, aku telah melupakan semua itu, gerutu Yeu Kilin, aku. Belum pernah melihat orang yang serowal jenjuan bau, semua hal dibuat bahan bertengkar, lalu setelah itu tiba-tiba girang. Benar-benar suatu kelainan jiwa dari lahir. Akan tetapi ujung-ujung alis jiang ksia oksuan terangkat dan ia tersenyum, tapi lama-lama mengemaskan, benar bukan? Melihatnya, Yeu Kilin mengulirkan matanya, lalu tersenyum dengan makin senang, katanya, tapi masih tak semengemaskan si tolol Zhang Feng, benar bukan? Jiang ksia oksuan merasa agak jengah, Zhang Feng adalah seorang tolol. Tanda petik. Sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya, Ksi R telah menerobos keluar dari semak-semak dengan panik, ekspresi wajahnya sangat cemas seakan tanpa harapan, ia pun berbicara di hadapan mereka berdua, maut sudah di depan mata, kalian berdua kenapa masih begitu santai? Jiang ksia oksuan segera menarik tangannya, Ksi R, bicaralah perlahan-lahan. Ada apa? Ksi R mengangkat mata besarnya yang berlinangan air mata dan memandang Jiang ksia oksuan, lalu berkata sambil terseduh-seduh, nyonya keluarga kita akan datang untuk mengucapkan selamat tulang tahun? Huhuhu aku pasti akan mati. Begitu mendengar perkataannya itu, mereka berdua seakan disambar geledek. Jiang ksia oksuan cepat-cepat menjecarnya, benarkah? Dari mana kau tahu? Bagaimana aku bisa tahu? Barusan ini ketika aku melihat hadiah-hadiah yang dikirim Wisma Jiang, para gadis pelayan berkata bahwa nyonya Jiang akan datang secara pribadi untuk mengucapkan selamat. Kalian berdua akan ketahuan ksia menjadi histeris. Dengan lembut Jiang ksia oksuan menghiburnya, kau jangan khawatir, kita akan bersama-sama mencari akal. Tanda petik. Nona, sekarang kau dapat mencari akal apa? Kau tahu tidak betapa beratnya akibat yang harus kita tanggung kalau kita ketahuan? Apa kau benar-benar tak takut? Kau tak takut tapi aku takut. Jiang ksia oksuan tak dapat berkata apa-apa. Mumpung nyonya belum datang, kalian berdua cepat-cepatlah bertukar peran, kalau tidak aku adalah yang akan pertama dipukul orang sampai mati. Yeu Kilin merasa cemas, kalau sekarang kami bertukar peran, apa gunanya? Apakah semua orang di Wismajin ini buta matanya? Mereka tak mungkin dapat dibohongi oleh kami berdua. Aku tahu, aku tahu bahwa aku tak bisa mengandalkan kalian berdua. Kalian anggap kalian sedang main rumah-rumahan? Sekarang begitu bencana datang, kulihat kalian tak bisa berbuat apa-apa. Aku benar-benar seorang bodoh, mengira bahwa kalian masih punya akal. Sambil menangis, ksier berbalik dan berlalu. Jiang ksia oksuan cepat-cepat menahannya, ksier. Tanda petik. Dengan tegas ksier mengibaskan tangan Jiang ksia oksuan, lalu lari sambil menangis dan menutupi wajahnya. Jiang ksia oksuan dan Yeu Kilin yang tertinggal saling memandang, wajah mereka nampak ketakutan dan putus asa. Setelah saling memandang untuk beberapa saat, sambil menggertakan gigi, Jiang ksia oksuan berkata, aku akan pergi ke gerbang untuk bertanya-tanya. Dengan murung Yeu Kilin mengangguk-angguk, aku akan menyiapkan koper untuk kita pakai melarikan diri. Mereka berdua pergi sendiri-sendiri, suasana riang gembira barusan ini pun menghilang. Dengan hati yang penuh kecemasan, Yeu Kilin kembali ke taman Songzhu. Jin Yuan Bao yang lehernya masih dibalut perban sedang membaca buku, melihatnya datang, mau tak mau ia tersenyum, lalu menaruh bukunya dan batuk-batuk. Namun tak nyana, Yeu Kilin seakan tak melihatnya, ia duduk di samping meja sambil tertegun. Jin Yuan Bao memperhatikannya untuk beberapa saat, dan menduga bahwa Yeu Kilin merasa khawatir karena masalah jamuan ulang tahun itu, maka dengan santai ia membuka mulut untuk menesahatinya. Sebenarnya jamuan ulang tahun itu hanya suatu keramaian biasa saja, aku tak peduli nampaknya bagus atau tidak, bahkan ibuku juga tak akan memasukkannya ke dalam hati. Yeu Kilin tersadar, lalu memandang Jin Yuan Bao dengan kebingungan. Oleh karenanya, kau jangan seperti menghadapi seorang musuh tangguh, asalkan kau melakukannya dengan baik, kami sudah menganggap kami mengeluarkan uang untuk membeli kegembiraan, sedangkan kalau kau tak melakukannya dengan baik. Komajin Yuan Bao mengangkat bahunya, apa boleh buat? Ia jelas-jelas sedang menghiburnya dengan perkataan yang tak ada hubungannya dengan masalahnya, namun untuk sesaat Yeu Kilin merasa tersentuh, ia memaksakan dirinya untuk tersenyum, bagaimana kau tahu kalau aku mengkhawatirkan jamuan ulang tahun itu? Dengan sikap merendahkan, Jin Yuan Bao menyindirnya, otakmu yang kecil itu memikirkan apa lagi? Perkataan perahu kecil tak boleh dimuati barang yang terlalu berat itu sangat cocok denganmu. Namun Yeu Kilin nampak tenang, seakan sedang memikirkan sesuatu, tiba-tiba ia berpaling dan memandang Jin Yuan Bao dengan serius, lalu bertanya, bagaimana kalau pada hari itu aku melakukan kesalahan lain? Ada apa dengan dirinya? Melihat raut wajahnya yang serius, untuk sesaat Jin Yuan Bao tercengang, setelah itu ia menjawab dengan jujur, asalkan otakmu tak membuat suatu kesalahan besar, aku akan memaafkanmu. Dalam hati Yeu Kilin, seketika itu berbagai perasaan yang rumit berkecamuk, ia terkejut sekaligus girang, dengan sungguh-sungguh Yeu Kilin memandangnya, lesung pipit di sisi bibirnya. Perlahan-lahan mengembang, dari lubuk hatinya yang terdalam, dengan tulus ia berkata, terima kasih. Tapi, koma untuk sesaat Jin Yuan Bao mengumam, ada suatu hal yang tak dapat ku terima. Apa Yeu Kilin merasa tegang? Menipuku, kata Jin Yuan Bao, tak peduli dalam keadaan apapun, bahkan kalau kesalahanmu keterlaluan, kau tak boleh sampai menipuku. Setelah mendengarnya, Yeu Kilin tertegun, wajahnya tiba-tiba menjadi muram, hatinya terasa amat sedih, hatinya yang baru saja melompat ke girangan, tiba-tiba seakan dihancurkan dengan sebongkah batu besar, sedih sekaligus pedih, tenggelam dalam-dalam. Saat itu, Jiang Xiaok Suan tiba-tiba muncul di luar pintu, ia menjulurkan kepalanya untuk melihat keadaan, lalu dengan cemas melambai-lambaikan tangannya. Begitu melihatnya, Yeu Kilin langsung melompat dan berlari. Kenapa tak masuk untuk berbicara? Untuk apa menjulurkan kepalamu dan melihat kesana kemari? Jin Yuan Bao merasa heran. Seakan sedang kesal, Yeu Kilin menatapnya dengan pandangan menyalahkan, tanpa berkata apa-apa, ia menarik Jiang Xiaok Suan keluar taman Songzhu. Napas Jiang Xiaok Suan terengah-engah, sudah tak ada masalah, ibu teriku tak akan datang. Yeu Kilin terkejut, dari siapa kau mendengarnya? Kata penjaga pintu, ada dua lembar kartu ucapan, yang dilihat si R adalah yang datang kemarin, yaitu yang isinya mengatakan bahwa ibuku berencana untuk mengucapkan selamat. Hari ini ia buru-buru mengirimkan selembar kartu lagi yang mengatakan bahwa di rumah ada masalah yang menghalanginya pergi, maka ia tak bisa datang. Kartu itu dikirim untuk minta maaf. Kedua kartu itu kulihat sendiri, tak mungkin salah. Sebuah perasaan seakan hendak pingsan tiba-tiba muncul, sekujur tubuh Yeu Kilin lemas, ia menangkupkan kedua belah tangannya seraya berkata, syukur kepada langit dan bumi. Jiang Xiaok Suan pun menepuk-nepuk dadanya sendiri sambil tersenyum, lalu melihat kesekelilingnya, mana si R. Aku ingin cepat-cepat memberi tahunya. Yeu Kilin cepat-cepat menarik tangan seorang gadis pelayan seraya bertanya, mana si R. Si gadis pelayan berpikir sejenak, lalu dengan ragu-ragu berkata, sepertinya si R. Jie Jie pergi ke tempat Liu Guanjia. Yeu Kilin merasa heran, untuk apa ia mencari Liu Guanjiao. Jiang Xiaok Suan dan Yeu Kilin saling memandang untuk beberapa saat, lalu segera berbalik dan meninggalkan tempat itu, celaka. Mereka berdua berjalan dengan cepat di taman. Yeu Kilin memimpin mereka dengan berlari di depan, sambil menjinjing gaunnya, Jiang Xiaok Suan berusaha sebisanya mengikutinya. Setelah berbelok melewati sebuah semak berbunga, di kejauhan Yeu Kilin melihat gaun Xier berkelebat di sebuah sudut, ia cepat-cepat memanggil Xier. Namun Xier terlalu jauh untuk mendengar mereka. Dengan cemas dan bingung Yeu Kilin bertanya, menurutmu ia pergi mencari Liu Guanjiao untuk apa? Ini salahku, seharusnya aku sudah tahu bahwa Xier selalu cemas, Jiang Xiaok Suan mengambil keputusan, aku akan mencarinya, sekarang dia merasa murung dan galau, aku adalah majikan lamanya dan akan dapat mengajaknya bicara. Yeu Kilin diam untuk beberapa saat, lalu berkata, cepatlah pergi. Tanda bintang. Dengan ragu-ragu Xier berdiri di depan kamar bakal Liu Wenjiao untuk beberapa lama, namun akhirnya, sambil menggertakan gigi, ia mengetuk pintu dan memanggil, Liu Guanjia. Dengan gembira Liu Wenjiao keluar, ketika melihat gadis pelayan Yeu Kilin, untuk sesaat ia tertegun, lalu ia memasang tampang sopan dan ramah, Xier. Apakah Nyonya muda menyuruhmu? Untuk beberapa saat Xier bimbang, dalam pandangan Liu Wenjiao sikapnya ini aneh, maka dengan sikap serius ia bangkit, menutup pintu dengan pelan, lalu berkata dengan lembut, apakah ada suatu hal yang Nyonya muda merasa tak nyaman untuk mengatakannya sendiri? Beritahu saja aku. Xier mengerucutkan bibirnya, sambil menggertakan giginya, ia memandangnya, seakan sedang meneguhkan hatinya, namun ia tak bisa menyembunyikan suaranya yang bergetar, Liu Guanjia, ada suatu hal penting yang menyangkut Nyonya muda, aku sudah bolak-balik memikirkannya, namun aku tak tahu kepada siapa aku dapat berbicara tentangnya. Kalau hal ini sampai terungkap, akibatnya terhadap Nyonya muda, dan bahkan tuan muda dan Nyonya, akan tidak baik, sebagai seorang gadis pelayan, hidupku, Xier, pun akan sulit untuk dipertahankan. Xier tak becus, dan hanya berharap agar masalah ini dapat dengan diam-diam dipecahkan tanpa melibatkan orang lain. Setelah berbicara, dengan penuh harapan ia memandang ke arah Liu Wencao, Liu Guanjia, kau berkata padaku bahwa kalau ada masalah aku harus mencarimu, sebelum Xier memberitahumu tentang masalah ini, dapatkan kau berjanji. Terlebih dahulu bahwa kau tak akan memberitahukannya pada orang lain? Apakah kau dapat berjanji untuk melakukannya? Mendengar bahwa suatu hal yang begitu penting, diam-diam Liu Wencao tentu saja sangat tertarik, namun raut wajahnya makin serius dan tulus, kau jangan khawatir, masalah apapun akanku pertimbangkan, kalau aku dapat membantumu memecahkannya, aku pasti akan berusaha sebisaku untuk melakukannya, kalaupun aku tak bisa memecahkannya, aku pasti tak akan mengungkapkannya sedikitpun.